Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, proses pemulihan ekonomi dunia ini akan kembali warnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut ini dari VBIS News, Global Market Private Outlook, peradaan 10-14 Januari 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Eurodollar secara mingguan melemah tipis ke level 1.1361. Posterlink menguat terbatas 1.3585, dollar yang juga menguat ke level 115.47. Selanjutnya, untuk US Dollar ini kemungkinan bergerak rangebound dengan agak tertekan di awal bekannya. Reli ke Bursa Asam Asia, minggu lalu umumnya mix. Ini terjadi di tengah risalah kebijakan The Fed yang terlihat akan lebih agresif untuk pengetatan moneternya. Sementara di pihak lain, dinamika pasar Wall Street yang sempat mencetak rekord di awal tahun. Pantau di hari pekan, indeks Nikkei Jepang melemah ke level 20.478 di Eksang. Seng Hong Kong menguat ke level 2.3493. Minggu depan, kemungkinan Bursa Asam Asia ini akan kembali dalam koreksi. Bursa Asam Amerika, Wall Street, pekan lalu melemah. Wall Street melemah setelah mencetak rekordnya di awal tahun. Ini tertekan oleh mengecewakannya data non-farm peril yang berada di bawah ekspektasi serta melejitnya Yields US Treasury. Di hari pekan, indeks Dow Jones Sinarcial Average melemah ke level 36.232. Indeks S&P 500 juga melemah ke level 4.676.4. Rally ke pasar mas dunia, Spot Gold pekan lalu ya terkoreksi ke level 1.796 USD ber-troy ounce-nya. Ya terkoreksi dari rally 3 minggu sebelumnya. Di antara penguatan matuang dolar di awal tahun, walau di akhir pekan berupaya untuk rebound. Untuk minggu depan, kemungkinan Spot Gold ini dapat melanjutkan rebound-nya pada awal minggu depan. Ya demikian perusahaan setiap VBIS News, kita sudah membahas bersama VBIS News Global Market Revenue Outlook periode 10-14 Januari 2022. Saya disini Albert Pakasi, mohon diri sejenak. Baiklah semuanya, stay safe, stay healthy, salam VBIS! Terima kasih telah menonton!